orang bertato ini tidak semuanya orang bertato itu buruk dan begitu pula sebaliknya iya betul orang yang tidak bertato pun belum tentu baik jadi tattoo ini cuma sekedar cover saya ini juga pengen buktiin loh orang tattooan itu sholat ke masjid itu boleh gitu gak ada larangannya buat kok tattooan sholat gak asah itu kayak di tiktok kemarin di komen banyak terus ruduhnya gimana? ya saya jawab, ya itu pakai air loh tanya gimana yang paling sakit kayaknya yang mata ya? tattoo ya? kalau tattoo yang paling sakit bukan mata yang paling sakit itu kalau kita gak kenal kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini masya Allah 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 karena siksanya itu selama-lamanya sekali di akhirat nanti itu pun ketika buka Qur'an baru mau al-fatihah belum selesai langsung ada yang ngewujat ini temen santrennya? iya sama-sama ngajinya sama-sama orang kebutuhan juga ngapain kamu ngaji? tattoo anak ngaji? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 segala pujianya kepada Allah kita bisa ngaji bareng lagi di episode menjemput hidayah dan salam-salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kalau episode ini disclaimer dulu ya kalau yang episode sebelum-sebelumnya itu pas judulnya menjemput hidayah karena mereka datang untuk mudah-mudahan pengen kembali lagi ke jalan Allah seperti episode yang sudah kalian teman-teman nonton tapi kalau yang kali ini ini sudah tergapai insya Allah hidayahnya semoga Allah jaga keistikomahannya dan juga kita bakal ngambil banyak pelajaran dari perjalanan hijrahnya bintang tamu-bintang tamu kita yang kali ini dan kali ini Alhamdulillah kita ngobrol sama Ustaz Tera di Bodak Assalamualaikum Izin belajar ya Alhamdulillah Alhamdulillah sebelum itu kalau juga pengen ngingetin kita bisa Ramadannya lancar enak di Indonesia sedangkan saudara-saudara kita di Palestine masih belum sebaik kita keadaannya maka jangan lupa silahkan salurkan terutama zakat kalian terutama Ramadan ini melalui rumah zakat karena jadi manfaat hebat untuk Indonesia dan Palestina Asyal Seth ngobrol-ngobrol ya Alhamdulillah kelahiran tuh tahun berapa berarti Seth? lahir 1996 waduh saya lebih tua 5 tahun Seth saya 1991 Alhamdulillah Bodaks itu nama panggilan atau? Roni Bodaks nama aslinya Muhammad Ridwan Syahroni wih Asyalah dipanggilnya Roni Bodak dapet dari? nama Almarhum Bapak dulu oh Alhamdulillah Almarhum Bapak dulu namanya aslinya juga bukan Bodak Bapak Sri Mulyadi oh dipanggilnya Bodak Alhamdulillah Pak Pak Mul Budak manggilnya akhirnya sampai nurunya ke saya karena 5 bersaudara Asyalah nomor berapa? anak keberapa? anak keempat anak keempat ya Asya Allah cahaya Islam itu teman-teman ya kalau misalkan dilihat mungkin ada orang kan gak bisa pilih seperti apapun fisiknya udah Allah yang kasih tapi kalau udah kesentuh cahaya Islam tuh ngeliat Bang Roni yang mungkin ngata orang oh biasa ada tato-nya seperti apa tapi gak saya adem aja gitu ngeliat kayak udah kalem aja gitu udah gak yang mungkin kayak yang belum ketemu hidayahnya insya Allah maka pengen tanya-tanya ya dulu terkait iya jadi kepo pelajarannya Alhamdulillah jadi kan ceritanya dapet info yang saya pernah liat juga di beberapa podcast lainnya ya dulu sampai awalnya mulai kenal tato dan juga akhirnya sempet anak juga ya sampai akhirnya sempet jadi disebutnya bahkan kalau diartikel pertama preman jalanan boleh izin set mau belajar ceritanya seperti apa awalnya dulu awal profil mula dulu dari TK itu TK Islam TK Al-Islam di Solo ya ya di Solo SD Al-Islam 2 jam Saren SMPN Al-Islam RSBI sekolahnya itu sekolah favorit Islam semua oh Masya Allah terus yang pertama ngajak untuk mulai kayak katanya tato pertama kelas 1 kelas 1 SMP masih sekolah tapi udah tatoan yang dimana tuh kaki-kaki sebelah kiri sini kepengen sendiri atau ada yang ngajakin awalnya sih penasaran penasaran rasanya gimana sih gak sakit kok namanya marketing kan gitu bisnis marketing manajemen akhirnya dia cuma ngeliatin akhirnya cobain dong dikit gak asik gak sakit beneran ya sedikit ya rasanya kayak gitu kalau banyak malah tambah gak sakit bilang kayak gitu jadi nyoba jadilah pertama pertama kali itu pun nabrawal iseng-iseng gitu itu terasa bikin tato bagus terus akhirnya titik yang paling jauh dari Allah mungkin udah pernah ngapain aja jauh seperti misalkan katanya pernah juga akhirnya ke Jakarta kan ketipu ditipu waktu itu kerja jadi SMA sampai kelas 2 terus pindah ke SMA Darussalam maksudnya yang dibilang jauh dari Allah jauh dari agama ini emang udah gak kayak orang Islam yang pada umumnya sholat tapi masih gak waktu itu sholat 2-3 minggu sekali minggu sekali jadi saking cerdasnya itu 2 kali gak sholat yang ketiga sholat yang kedua ini gak sholat lagi yang ketiga sholat karena saya pernah denger di sebangun sekolahan seorang muslim ini kalau meninggalkan sholat jumat 3 kali otomatis secara tidak langsung udah murtad udah keluar dari agama udah gugur ke Islam jadi dijaga di yang ketiganya 2 kali gak sholat sekali sholat itu waktu di jalan sholatnya pun juga ngumpet-ngumpet maksudnya ngumpet-ngumpet itu ketika ditanyain temen mau kemana beli kopi di sebelah jalan ke masjid selamat Jumat itu temen-temen yang masuk udah masuk ke lingkungan yang pang ya yang anak-anak orang gitu kalau dibilang pang sih gak pang underground ya underground disebut ya jadi gak cuman dari anak pang dari anak band anak semiman sampur dari situ tadi nyebutnya di jalan emang maksudnya tinggalnya di jalan di jalan gak pulang ke rumah setiap hari waktu itu kan di Jakarta di Jakarta kita ngontrak bareng-bareng ngontrak bareng-bareng sama temen gak bareng-bareng berdua bertiga tapi kehidupannya di jalan dan kalau saya lihat emang pernah ketemu kayak hampir semuanya betato ya itu jadi kayak syarat untuk atau sama hobinya kebetulan sama aja jadi gini orang bertato ini tidak semuanya orang bertato itu buruk betul dan begitu pula sebaliknya iya betul orang yang tidak bertato pun belum tentu baik jadi tattoo ini cuman sekedar cover seni karena seni aja karena seni dari segi tattoo ada yang ada filosofinya juga ada ada cuman sekedar gambar ada ceritanya macem-macem Alhamdulillah jadi sekarang orang mengejudge oh tatuan ini permisi orang buruk gak punya masa depan harus dilurusin banget saya dengan maksudnya dengan Allah berikan hidayah kepada saya ini juga ingin buktiin orang tatuan itu sholat ke masjid itu boleh gitu gak ada larangannya buat kok tatuanan sholat gak sah itu kayak di tiktok kemarin di komen banyak terus lutunya gimana ya saya jawab ya itu pakai air lo tanya gimana gitu lutunya pakai apa kalau depan kamu ada batu patah ya pakai batu patah gak apa-apa lutunya betul ya kan pertanyaan logika gitu loh iya Allahnya juga udah disebutkan oleh Rasul lakin yang zuru ila kulubikum wa amalikum dilihat dari hatinya dan juga amalnya insya Allah kadang orang ini gak paham cuma sekedar menghujat orang mencaci orang dia tidak pernah merasakan dan tidak pernah melihat realitanya karena kan tattoo ini masuk ke dalam kulit bukan menutupi kulit kan saya di pasar Kliwon Solo ada beberapa haba itu tanya tentang itu sama saya iya ya karena mereka kan belum pernah jadi tanyanya gak ngerasain di jalan gak tattooan ditanyain kamu tattooan masih keringetan masih oh berarti poli-poli buka ya iya kalau poli-poli kebuka otomatis air wudu masuk ke dalam poli-poli betul iya betul logikannya seperti itu iya nah tapi kadang-kadang orang oh sholatnya gak sah kalau di tattoo ya jelas gak sah masa sholat sambil tattooan kan gak boleh ya gak bisa sholat aja imamnya pakai peci imamnya peci juga gak boleh gitu loh masuk akal gitu kan jadi terus pengalaman yang sempat jadi kayak jadi preman itu beneran pernah kalau dibilang preman gak pernah malak orang masih gak pernah ya berarti itu mah info aja di luar ya bahasanya orangnya itu lebih mudah lah lebih mudah orang mengenal gitu tapi nyampe ngelakuin kekerasan ke orang gitu enggak enggak sama kali kalau lapar ya mending bilang tapi yang sambil saya sebelum ketahuan Bang Roni yang info katanya waktu umur 17 tahun atau sebelumnya pernah sampai kena harus ke dalam penjara itu waktu itu karena masalah apa Hasan? itu waktu dibawah umur masih anak-anak tapi ketika kecil kan saya sering dibully oh ngelawan dibully 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 saya suruh beliin rokok pakai uang saya dibukul kuala saya pakai sandal maksudnya udah diinjak lah akhirnya berontak setelah saya dewasa saya ada masalah dengan satu seseorang disitu saya dikeroyok padahal yang dikeroyok ya mereka ikut masuk juga gak yang ngeroyok? enggak masuk lah ya zolim ya itu karena kan saya pakai apa ya kan otomatis dikeroyok orang 10 lu ada perlawanan iya pasti apalagi hidup di jalan ngapain saya lari kalau besok kalau hari ini saya gak mati besok kita ulangin lagi akhirnya refleks saya kantongin pisau lipat ada yang kena ada yang kena salah satunya itu kalau jalur hukum orang saya dikeroyok orang 10 ya gitu lah pengadilan dunia padahal kalau kayak di hadis riwayat yang muslim juga kalau kita dirampok harata kita mau diambil terus kita ngelawan kata nabi eh yang ngelawannya kerampoknya kita gak niat ngebunuh gara-gara ngelawan mati gak jadi dosa yang saya tahu masya Allah tapi kalau di Indonesia jadi di penjara ya itu dia yang jadi tanda tanya kan disitu orang pender melawan untuk melindungi diri sendiri malah jadi salah itu dia ya namanya pengadilan dunia terus yang paling sakit kayaknya yang mata ya tato ya kalau tato yang paling sakit bukan mata yang paling sakit itu kalau kita gak kenal kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasul ini dia masya Allah karena siksanya itu selama-lamanya sekali di akhirat nabi betul sakit fisik cuma jadi dua kalau gak gugurin dosa nigiin derajat di sisi Allah tapi gak kenal kalimat la ilaha illallah punya nikmat seperti apapun gak ada artinya di sisi Allah ya kalau secara terakhir ya tetap sakit lah ditato di pulang mata tapi penglihatan normal alhamdulillah tetap normal ya normal buat baca Quran ya normal buat baca maulid normal buat ngajarin anak-anak adik-adik tpa di musola-musola juga alhamdulillah bisa yang paling pertama itu kelas 1 SMP kalau yang paling terakhir apanya yang paling terakhir dibuat yang bagian mana terakhir itu di perut di perut di perut sama di kaki sebelum hijrah dong berarti ya kalau dulu ini malah sudah hijrah cuma namanya rasa pengen dan manusiawi waktu itu di awal hijrah belajarnya belum belum terlalu jauh mendalemin oh waktunya sholat-sholat hukum-hukum syariat islam itu belum belum sampai situ gitu dan sampai akhirnya hijrah akhirnya setelah itu apa kejadiannya saat yang bikin jadi pengen oh saya gak mau lagi menerusin kehidupan seperti ini saya pengen tadi mendapatkan kalimat Allah ada kejadian apa yang sampai jadi saya sering berpikir muasabah kenapa hidup saya itu seperti ini terus kayak gini gak ada perubahan dengan dalam hati kecil saya pun saya menjawab mungkin dengan keadaanmu sekarang di dunia ini salah satu penguguran dosa atas perbuatanmu yang lalu yang dirasa-dirasa gak enak untuk kugurin jadi saya lebih lebih ke khusnudun aja dengan keadaan kalau paling besok ada rezeki yang lebih ketika kita dapat musibah atau lagi kesusahan ya berhusnudun sama gak ada yang sia-sia semua kepahitan gak ada yang sia-sia semua ini terbaik terbaik betul insya Allah mau keadaan apapun kita yang sudah menjadi kehendak Allah pasti terbaik karena manusia kan punya keinginan yang menentukan Allah betul insya Allah manusia punya angan-angan yang menunaikan Allah betul yang repot kalau orang menganggap yang paling baik buat aku tuh yang aku suka padahal yang kita suka belum tentu paling baik dari Allah itu udah pasti meneritian banget lebih baik merasa buruk daripada merasa soleh insya Allah kalau udah merasa buruk pasti pengen memperbaiki diri kalau udah merasa soleh aku udah bisa ngaji kok gak ngaji gak tak ada harus kita kabur jatuhnya ya aku udah dipondak aku udah ini udah itu buat amal ibadah jadi males merasa merasa soleh berarti tapi dulu sebelum hijrah ini ada titipan pertanyaan berarti kayak minum sama narkoba gitu pernah sampai kenal juga sih? bukan kenal kerabat kalau kenal cuma kandang ngeliat ya kan ini pohon ini kamera ini titipan nah itu kerabat kehidupan oke untuk sampai ninggalin sempat ada fase kayak ya apa namanya ya sakau ya sakau ya karena kan kalau biasanya sudah rutin kan pasti nanti ketika ninggalin kayak ada efek-efek apa itu yang kedoktrin itu otaknya manusia seolah-olah bakal kayak sakau kalau berarti nanti akan sembuh kita makan akan kenyang padahal hakikat yang memberi kenyang ini siapa? Allah yang memberi kesembuhan siapa? Allah yang memberi sehat? Allah yang dapat bisa melihat? Allah bisa bicara? Allah jadi manusia saat ini terlalu cenderung memikirkan oh kalau saya makan akan kenyang kalau kita tengok kisah-kisah di Nabi-Nabi terdahulu sampai ratusan tahun nggak makan nggak minum bisa hidup juga kalau bukan Allah siapa lagi? berkhawat kepada Allah aja insyaallah terus tadi sampai akhirnya kejadian seingat saya ada sempat episode ayah wafat waktu itu meninggal salah satu salah satu yang mungkin itu belum belum berpikir kalau ingin tobat ya masih tobat tomat lah ketika ngeliat sampai orang tanya teman-teman itu kamu nggak nangis kenapa? akhirnya kamu meninggal kenapa saya harus menangis buat apa saya nangis ini yang udah nggak ada justru saya harus mendoakan bukan menangis yang mereka butuh itu sebetulnya bukan tangisan kita aja sampai dianggap kamu itu udah gila orang tua kamu meninggal kamu nggak sedih ya kalau kalian tanya sedih ya sedih iya pasti tapi apa? boleh buat kalau saya mau marah nggak bakalan hidup lagi belum tentu hidup mau saya marah kayak apa nggak bakalan kembali lagi nggak mubah takdir karena sudah menjadi ketetapan anak Allah juga waktu itu siap berapa waktu ayah wafat? siap berapa 15 selesai 2 tahun baru hijrah itu dan berarti hijrah umur 17-an atau nggak berarti ditarik 7 tahun yang lalu 18-18-17 17-18 apa yang lebih itu? apakah ada ibu mungkin yang satu permintaan dari orang tua gimana? ketika dulu itu bapak di Jakarta kerja Jakarta untuk terapi oh sakit beliau iya tulang ikornya sini salah kecepetkan berbulan-bulan disana mbak akhirnya meninggal bapak meninggal dibawa pulang ke Solo ibu melihat maka keadaan ketemulah sama keluarga semua dan pada akhirnya disitu ibu balik lagi ke Jakarta selesai 2 bulan diterpon saya Assalamualaikum Mas Rani ini ibu iya bu beripon gimana bu ibu pengen pulang kesepian kan bapak udah nggak ada ibu nggak ada temennya temennya lagi di Jakarta kakak-kakakmu udah pada ikut suaminya semua oh perempuan semua ya iya yang nomor 1 laki-laki nomor 2 nomor 3 perempuan semua terus saya ngadik ya monggo bu silahkan ini kan rumahnya bu cuma ini rumah juga rumah ibu bukan rumah saya gitu kan tapi syaratnya satu Mas Rani ngaji lagi sama sulat lagi kayak sejak waktu masih kecil gitu saya nggak pakai mikir nggak pakai alasan iya bu bismillah berarti selama ini hubungan dengan kayak ayah ibu deket sekali meskipun waktu itu sempat kayak jadi kerabat minum dan kerabat itu masih deket sekali dengan ibu masih deket gitu jadi meskipun di luarnya mau habis masyarakat pulang ke rumah pun juga tetap dinasihatin pelan-pelan nggak pernah dipukul sampai mukul aja itu nggak pernah ngebentak juga itu nggak pernah lemah rumpah-pah sama ibu itu iya iya justru ada yang malah kenal kayak gitunya justru karena dapat perlakuan yang kurang baik dari orang tua ini jadi bukti juga bahwa ya kelembutan mereka ya dengan hikmah kalau kita dakwah dengan nada keras dengan bahasa kasar orang akan menjauh insyaallah kalau kita bilang dikit-dikit wah ini haram ini haram siapa yang mau belajar agama islam betul insyaallah jadi karena ibu ya paling utamanya sekarang ibu sehat alhamdulillah sehat kemarin saya nikah alhamdulillah nikah ibu datang juga di militar sana tanggal 7 Februari oh baru nikah ini pengantin baru iya oh ya masyaallah warakallahu 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 ketemu tiga kali akhirnya dikasih tanggal saya kirain tanggal buat apa namanya lamaran ternyata itu tanggal buat akad nikah jepkobo iya dimana si militar kemarin tuh alhamdulillah istrinya orang situ iya dapat orang anak ikut ah hari ini kemarin sih pengen ikut cuman karena abis dari kemarin dari polo karto langsung ke jakarta yang ibunya gak bisa ditinggal pengennya ikut cuman gak bisa ditinggal dan setelah ibu bilang permintaan kayak gitu bener-bener berhenti tuh semua tuh jadi berhenti langsung minum obat apa segala dan langsung bener-bener tiap hari sholat lagi ya kalau sholatnya saya langsung ke pondok pondok di sholat di satu majelis lah ada pondok ada majelisnya disitu asya Allah yang namanya buat istiqomah itu kan proses jadi kalau disuruh langsung taat terus bahwa dikirain malaikat ya kan malaikat sifatnya cuman taat terus gak bisa bantah karena kita menyadari ya manusia tapi ya dengan hal yang sewajarnya gitu gak berlebihan sampai ninggalin sholat ninggalin ngaji itu sampai kayak mondok mukim di pesantrennya itu setahun setahun ya tinggal disitu ya ikut kegiatan ngaji aja tadarus gitu sholat pengajian kemana tapi waktu itu udah bacaan Quran udah lancar kan ya karena udah dari kecil sekolah islam kan iya ada dasarnya lah udah punya dasarnya jadi tinggal lancarin nyempurnakan itu pun ketika buka Quran eh buka ikhra' baru mau Al-Fatihah belum selesai langsung di ada yang ngehujat ini temen santrennya iya sama-sama ngajinya sama-sama orang kebutuhan juga ngapain kamu apa namanya ngaji tatu anak ngaji dia diem dua kali tiga kali akhirnya saya cuman ngeliatin aja tatu kamu aja jelek ngaji kamu tujuh tahun baru bisa baca Quran sombong banget orang yang tatunya saya bagus saya seminggu bisa baca Quran saya biasa biasa nggak pernah ngerendahin orang itu cuman dalam hati gitu loh kelagian sampai bisa ngaji juga kalau saya jawab dengan bahasa suara ya sama aja gitu mendingan diem kelagian sampai bisa juga bisa ngaji juga punya ilmu juga Allah yang ditipin iya bukan dari kita sendiri ada pernah waktu itu profesor di wisuda S3 ilmunya katanya luar biasa baru turun dari panggung kepleset kulit pisang kejeduk nama sendiri lupa ilang semua udah ilmunya jangankan ilmu semua yang dipelajari udah jadi profesor nama sendiri aja kalau Allah udah mau ambil titipan ilmu juga asya Allah berarti salah satu yang paling berperan mungkin siap Kiai-Kiai disitu kali ya yang bener-bener dampingin kalau Kiai itu banyak ini termasuk guru saya masya Allah alhamdulillah alhamdulillah yang di takmirul ada itu pada Abah Ali Abah Kiai Halim Abib Sholeh Al Jufri penerjemahnya Abib Umar ah masya Allah terus kalau di pekalongan itu sama Abah Lutfi Lutfi bin Yahya sama putranya itu deket juga sama putranya itu Abib Hussein bin Lutfi bin Yahya pekalongan sana Insya Allah kalau ulama-ulama banyak karena senang belajar tanya tentang perkara ilmu dunia akhirat kepada ulama itu senang dan iya itu Allah tanamkan kecintaan senang jangan kan ketemu ya ngeliat wajah mereka pun udah mereka pun duduk gak tanya udah adum lah udah adum masya Allah orang soleh itu masya Allah makanya salah satu obat hati itu ya bener berkumpul dengan orang soleh dan kadangnya orang gak tau kalau bicara orang hijrah itu suka ngeliat langsung oh sekarang udah jadi seperti ini tapi yang kadang mereka gak tau proses untuk bisa jadi di setiap malam yang ada tangis atau obat yang tidak berhenti-berhenti bisa jadi di dalamnya ada perasaan menyesal atau segala kesalahan yang pernah dilakukan itu kalau hari ini orang lihat wah enaknya diundang di Youtube udah lihat pas itu masuk TV dapet uang tapi kan mereka gak ngeliat perjuangan pertama diusir dicaci dimaki dilemparin kayak kayak wajahnya kanjeng Nabi ya ngalamin gitu insya Allah sampai gak wajah kepedalaman gak ada air yang diminum pakai air sungai juga ngalamin juga diusir orang sesama Islam pun saya diusir itu haram itu bid'ah seperti itu tapi ketika ada hasil dakwahnya orang yang ngatain yang ngehuja tadi pun juga pengong gitu ngautnya kok gak percaya loh kok kamu bisa ngajak orang ini ke masjid saya yang disini 11 tahun aja ngajakin orang satu aja gak bisa kok kamu baru sehari bisa jadi sempat setahun ya akhirnya di pesantren situ belajar setahun katanya bapak ada usaha ya yang dilanjutin ya ya itu peninggalan bapak tambal ban sampai sekarang masih masih yang lanjutin adik di rumah ada adik di sholat ada adik sama ibu sama mbak Kakung mbak Kakung ya mbak Kakung dari ibu terus yang saya juga diceritain pengalaman didatengin orang sehari 9 kali biar bisa sholat ya termasuk beliau-beliau ini juga seperti ustadz saya ini itu didatengin sehari 3 kali kayak minum obat dateng pakai jubah pakai pakaian kurta pakai surban tapi gak ngomongin agama duduk aja nemenin gitu ya iya cuman kenalan saya Sipulan siapa mas Rony tinggalnya dimasih disini saya sambil nambal waktu itu pagi datengin bawain bungkusan bawain makanan bawain kopi sorenya dateng lagi gak ngomongin agama gak ngajak ke masjid Masya Allah sampai berhari berminggu-minggu itu dibilang bisa sampai 40 hari itu bukan dari orang Solo dari Sabeng sampai Merauke ketika dateng ke Solo temen-temen temen-temen jemaah Masya Allah akhirnya sempat ikut safar juga keliling sempat pertama kali itu saya ditipu ditipunya gimana ditipu temen diajak 3 hari di pondoknya Wistad Jaya ini di Kerincin sana di Magelang ayo kita kesana ngapain ini ngapain ke pondok orang saya baru kerja kok mana diajak ngaji kita kerja dulu baru nanti saya belajar saya bilang gitu kan oh disana cuman seneng-seneng aku gak punya uang udah tenang dibukain dompet saya punya uang sama-sama tatoan juga ngajakin gitu padahal dulunya ngaji yang ngajakin saya gitu loh malasanya diajak lagi terus saya mikir dah lah antum aja berangkat sendiri sama temen-temen sama kawan-kawan saya gak punya uang gak punya rokok gak punya bukal dipanggil ini yuk satu tas ransel dibuka ini bawa semua ini bawa buat bekal kamu kalau kurang nanti beli lagi rokok itu satu ransel sama uang satu ransel dikasih ke semua kalau kurang nanti tinggal bilang berangkat lagi akhirnya berangkat itu pun gak langsung kalau kalian bisa nginjinin ke orang tua ke ibu saya berangkat oh mereka ngadep jadinya ke ibu? iya akhirnya ada beberapa orang ngadep maksudnya ketemu ibu ngejelasin pelan-pelan ambil diikrom dimuliakan dikasih hadiah maksudnya kuih gitu akhirnya diboleh didukung sama ibu dan membuat pertama kali kesan itu di kerencing payaman di keemoklesun sana itu hajib ketika satu ketika saya jalan-jalan itu Ustaz ada pertemuan besar dari magelang sana di payaman ada orang gak bisa ngelihat buta itu pakai Quran apa namanya Ustaz? gak ilih pakai itu saya kan saking awam awamnya gak tahu saya tanya Ustaz itu kenapa kitabnya putih polos cuman lonjol-lonjol aja itu temen-temen baru belajar ngapain Quran saya bingung lu kan gak bisa ngelihat kenapa belajar Al-Quran sampai termenung lah waktu itu sampai bengong nyatiin terus sampai akhirnya hari kedua lagi ada tunarungu tiba-tiba saya datengin tiga orang orang tunarungu gak bisa denger gak bisa bicara datengin dakwah dengan bahasa isyarat saya cuman dengerin saya dengerin plus saya akhirnya akhirnya saya tanya lagi sama Ustaz yang ada di dekat saya yang ngerampingin saya ketika itu Ustaz itu kenapa disini kan gak bisa ngel gak bisa bicara kok mana di pesantren dijelasin sama Ustaznya mereka itu disini belajar akhirnya itu gak bisa bicara tapi kalau ketika dibukain ikrok diajarin ikrok bisa cuman gak keluar suara aja keluar suaranya tapi kan gak selancar kayak kita ya gak selancar tapi jelas gitu abatasa jelas gitu tapi kalau suruh ngomong gak biasa Indonesia maksudnya ya karena mereka juga gak denger bunyinya kayak gimana baca arah bisa insya Allah kemarin ada sempet waktu itu ke Lombok ya terus ada teman-teman ini juga teman-teman tunarungu cuman yang pengalaman luar biasanya waktu itu adalah waktunya azan mereka yang ingetin padahal dari lahir sampai detik ini mereka gak pernah denger satu bunyi apapun tapi bisa-bisanya yang ingetin waktu sholat mereka karena udah setting tuh di handphone sedangkan jadi oh malu ini kuping berarti selama ini denger azan berapa kali sejatinya bukan mereka yang ada kekurangan tapi justru Allah berikan kekhususan sampai ditutup salah satu pintu dosanya jadi akhirnya saya bisa denger yang aneh-aneh gimana mau gibah udah ini kalau menurut pada gibah gak bisa denger juga iya insya Allah terus Alhamdulillah itu selesai ya magelang berapa lama akhirnya tiga hari nah yang ketiga hari itu saya merenung ada orang bisa melihat mau belajar Quran iya gak bisa lihat mau belajar Quran punah rumuh gak bisa ngomong tapi mau dakwah ada yang difabel cuma kakinya satu permisi gak punya tangan gitu mereka mau belajar ngaji mau dakwah sedangkan saya yang bisa ngeliat saya yang bisa bicara saya bisa dengar diberi kesempurnaan sama Allah masa saya gak bisa dakwah seperti mereka justru dari melihat itu menjadikan jahat bahasa ini lebih tinggi imannya naik seharusnya maksudnya gak bisa sih Roni Boda harus bisa bisa dan bahkan udah sama dikasih bisa lihat dan yang lain-lain lihatnya padang pernah kita pakai di jalan yang Allah gak suka pun gak Allah ambil lagi penglihatannya masih tetap Masya Allah akhirnya justru makin kuatin ya setelah perjalanan jadi jadi pelajaran pengalaman sampai gak cuman di magelangan jadi majalengkah itu pun juga ada gitu temen rumahnya itu emang di wakafin buat tuna rungu sama di wapel Masya Allah khusus diajarinya buat belajar ikro kerajinan ya keterampilan keterampilan Masya Allah terus sejauh hijrah ini apa hal terberatnya untuk proses belajarnya kan apa harus ngulang lagi dulu dari awal dicaci orang dan lain-lain kalau dicaci orang udah biasa oh udah gak peduli ya iya kalau awal dulu ya memang kadang pengen nojokin kalau diusir baru kita baru keliling dari rumah ke rumah kan datengin Assalamualaikum Pak Assalamualaikum yang keluar ibu-ibu ibu keluar bilang maaf mas gak endeng mas umbangan saya berangkat aja ini iPhone punya handphone saya jual buat kurut punya handphone iPhone waktu baru saya jual saya buat kurut sama amirnya sama yang mimpin rombongan saya bilang ustad saya bela-belain jual apa iPhone buat kurut kok endingnya saya malah diusir dikirain tidak sumbangan gitu kan akhirnya dijelasin sama ustad dijelasin ya disitulah antum mendapat sunatullah yang tidak setiap orang ini mendapatkannya itu nabi dulu juga dateng dakwah diusir iya para sahabat dateng dakwah diusir juga nah ini antum dateng mau dakwah diusir rempah juga sama wajar ya pasti ya ngikutin emang begitu bahkan kalau kita jadi orang baik doang itu bisa jadi semua orang suka contoh teman kantor korupsi kita diem aja kita bisa ditraktir malah tapi kan Islam gak cuman ngajakin gak cuman ngajarin jadi baik tapi bahkan ngajakin orang jadi baik kalau udah ngajakin orang jadi baik pasti ada yang gak suka makanya kalau misalkan kayak di negeri kita sendiri mungkin katanya sampai ada Islam opobia takut sama Islam karena Islam yang paling vokal untuk aman ma'ruf nahi munkar ketika akhirnya itu Islam ditegakkan mereka takut aku jadi gak bisa ngambil lagi nih karena aku pasti dicegah oleh Islam dan yang lain-lain itu pasti ya karena saya juga pernah merasakan ketika di satu daerah yang lain-lain pakai sarung semua saya pakai kurdai gini pakai surba mau jumatan ngapain pakai pakai-pakai gitu saya wahabi loh yang penting nutup aurat kok terus saya cuman diem emang sampean tahu mana wabi mana salafi mana NU emang tahu emang nanti di surga di kotak-kotak gitu gak gak ada di surga itu gak ada surganya orang NU sendiri gak ada orang Muhammad ya gak ada orang-orang nanti orang salafi surganya sendiri gak ada surganya ngumpul jadi satu itu cuman nafsunya manusia selama masa di dunia makanya salah satu tujuan ngaji itu buat makin tahu kelemahan diri bukan makin jago nyari kelemahan orang lain kita melihat kekurangan kita sendiri kenapa kok saya pakai kami pakai surba ya untuk menamangi diri saya sendiri untuk mengingatkan ketika waktu adhan sholat masa saya pakai gamis adhan saya gak ke masjid makanya malu itu sebagian dari iman dengar adhan masa saya gak ke masjid untuk memperkuat iman juga sebenarnya bukan masalah soalim atau alih ilmu atau enggak enggak emang ini belajar menghidupkan sunnah di india malah pernah ada dibikin kayak survei gitu dari enam agama berbeda cuman pakaiannya ditukar-tukar yang ternyata bukan islam tapi dipakaiin kayak ya feci apa segala terus nanti yang ternyata islam ya dia didandanin doang untuk misalkan jadi misalkan ya ada pakai mohon maaf kalung salib dan yang lain-lain ketika akhir orang suruh tebak oh dia agama ini dia agama ini bukan salah ini bajunya aja ditukar begitu ditunjukin pada KTP-nya agamanya pada ini jadi ya aneh sih bener saya juga enggak masuk akal kalau misalkan nge-fonis orang cuman dari pakaiannya pasti itu tapi ngalamin saya seduluh pertama awal-awal ke masjid juga saya diteriakin oh Cina ngapain ke masjid Cina bukan hamba Allah juga Alhamdulillah minta tips Astagrani Asya Allah untuk kan iman pasti naik turun di setiap orang nah buat istiqomah atau biar supaya untuk teman-teman yuk hijrah jangan ditunda-tunda nyari Allah jangan ditunda-tunda minta tips dan nasihatnya Astagrani selama ini menjaga iman naik turunnya gimana kalau jaga naik iman turun ini kan hal wajar pasti naik turun naik turun yang penting jangan keluar masuk aja iya betul jangan keluar masuk nanti lebaran ikut lebaran nanti hari ini ikut ini beli coklat beli coklat kalau naik turun itu hal wajar tapi yang terpenting paling utama itu kita tahu kekurangan diri kita dimana Asya Allah bukan kita melihat kelebihan daripada diri kita kalau misalnya kita kurang sholat gak tepat waktu nih ya banyak yang jangan ngurung di deket masjid ya fokusnya kekurangan usahnya gak bisa baca Quran yaudah deketin aja orang baca Quran denger pengen istiqomah yaudah ngumpul sama orang-orang sholah sering datang ke para ba'e ke para ulama ke para kiai orang-orang ahli ilmu kan gitu kita datang untuk menanyakan ilmu tentang dunia dan akhirat kalau kita sekedar cuman hijrah aku hijrah udah gak minum gak ini gak itu tapi gak sholat ya bukan hijrah kalau hijrah kan dari keseluruhan dari dahir sama batin juga masya Allah kemarin ketemu sama kalau saya dulu salah satu ngajinya di Darutauhid sama Pak Agiem baru banget kemarin dinasehatin salah satu ciri orang bakal istiqomah katanya bakal sukses insya Allah mudah-mudahan dunia akhirat salah satunya tadi kayak yang Satroni bilang betul sibuknya sama kekurangan diri sendiri aja karena ada orang yang baru bisa tahu dirinya ada kekurangan dan pengen berbaikin itu ada yang harus berantem dulu kayak misalkan kaku setahun terakhir dipecat 14 kali masa semua 14 perusahaannya salah semua baru akhirnya dia mikir kayaknya saya yang ada kekurangan atau misalkan dari sekolah sampai umur 40-an teman-temannya ganti-ganti terus masa semua teman-temannya salah berantem melulu sampai akhirnya dia mikir iya pasti kayaknya saya yang kurang baik makanya temenan itu gak ada yang betah sama saya nah kalau ada orang kata beliau yang bisa tahu apa kekurangan dirinya tanpa harus berantem dulu sama orang dan lain-lain oh itu ilmu yang luar biasa karena dulu Nabi Adam alaih salam waktu diusir dari surga juga gak nyalahin iblisnya ya Allah kan iblis yang godain masa saya juga ikut diubung enggak kalau ya Allah kami yang zolim kalau engkau tidak meromati dan ampuni kami kami yang rugi jadi iya-iya kita kan meninggal gak ditanya kelakuan orang ditanyanya kelakuan masih masih kok bisa-bisanya kita lebih sibuk fokus mikirin orang Allah dan danannya begitu eh Masya Allah Masya Allah aktif setiap hari kegiatan dakwah ya ya kalau dakwahnya sih setiap hari cuman kan kalau di kampung pengalaman menyesuaikan gitu menyesuaikan aku Ruj masih sering ya Alhamdulillah Alhamdulillah apa namanya setelah nikah ini belum belum kalau paspor udah baru juga kan ya paling jauh pernah nyampe mana Sumatera Mentawai Mentawai Kepulauan Mentawai ya Sibirut Sipora itu udah terus Kalimantan Timur itu sama pengadilan kelas satu negeri jemput itu wik wik di Sulawesi tahun berapa Pak Kato sebelum pandemi wah itu daerah-daerah dan itu ada kurang lebihnya itu 49 negara paling besar di dunia itu pertemuan umat insya Allah disitu ya iya disitu insya Allah ya udah salah satu tempat saya pernah ngaji juga waktu ngambil lagi jurusan hadis salah satu yang ngajarnya sama beliau juga dulu pernah nyampe ke Pakistan nyampe mengukim ya kurus nyampe sana lah sampe jauh bahkan nyampe berapa tahun baru pulang ke Indonesia nya 9 atau 11 tahun tapi ya insya Allah akhirnya keilmuan makin banyak ketemu orang tuh makin bener-bener ngebuka mata gitu bahkan ada salah satu nasihat dari guru itu kemarin ya kemarin ketemu dengan guru-guru yang lain beliau bilang gini kalo sampe ada orang yang belajar Islam malah jadi salah salah satunya atau persamaannya adalah dia belajarnya cuman sama satu guru yang satu gurunya ini ngelarang untuk jangan belajar sama yang lain yang bener saya doang kalo udah kayak gitu itu jadi bikin jadi kayak udah kacamata kuda itu sedangkan ketika ngeliat sekeliling ya Allah eh enggak ternyata ada penjelasan yang lain eh enggak ternyata ada dibalik perbuatan yang mungkin menurut kita kayak kurang pantas eh tapi ada penjelasan yang juga itu juga jadi kebaikan sehingga akhirnya kan jadi lebih bijak melihatnya awasannya lebih luas akhirnya kan yang penting sama-sama pengen dakwah ngajakin orang ke jalan Allah Insya Allah Insya Allah terus berarti keluarga gimana tanggepannya udah ibu terutama udah ibu seneng pastinya udah seneng banget ya lihat sekarang ya Alhamdulillah sekarang usia berapa ibu kalau boleh tahu usia 50 lebih 60-an ada tapi masih sehat Alhamdulillah masih sehat kalau bakat kalau udah 7-6 masih sehat Alhamdulillah 97 97 tapi orang zaman dulu usianya Masya Allah ya Alhamdulillah Alhamdulillah terus masih ada sisa penyesalan enggak dari waktu dulu jalan kehidupan sebelum Islam apa justru yaudah jalan dari Allah itu dari situ aku dapat banyak pelajaran ilmu sampai akhirnya aku yang sekarang itu dari hasil dari aku yang dulu jadi kalau masalah kecewaan atau menyesal pasti ada kayak buat teman-teman lah khususnya nanti yang belum tatuan jangan coba-coba meskipun kecil meskipun sedikit karena salah satunya ya buat cari kerjaan susah meskipun sarjana sekalipun kalau tatuan buat banyak yang nganggur juga gak tatuan aja banyak yang nganggur yang banyak kerja yang tatuan jadi kalau belum terlanjur mending jangan sayang banyak makanya di tiktok itu saya tulis endorse konsultan terus sama apa namanya open endorse itu itu buat teman-teman yang sebelum terlanjur mending gak usah karena apa nanti kalau kamu tatuan belum kamu gak mikir nanti kalau punya istri gimana ya kalau istrinya orang tuanya orang tuanya belum tentu nanti tetangga yang lain sebagainya jadi buat teman-teman yang belum terlanjur mending gak usah gak usah sama sekali gak usah sama sekali kalau gak apa namanya kalau ras hafi pengen saya pun sampai sekarang ngeliat orang tatuan itu kayak pengen padahal ya udah penuh ya cuman dalam arti kepinginnya apa cuman ketika ngeliat gini puas udah udah gitu udah pakai sunnah gini pakai sebuah cuman ngeliat ngerin mesinnya 5 menit 10 menit yaudah pergi iya ya tadi ya doktrin tadi aja ngerasa bisa puas rencana ke depannya apa atau bahkan cita-cita terbesar nih sebelum nanti kita pada pulang ke hadapan Allah apa rencana ke depan apa ngapain lagi kalau rencananya ya target lah buat menyemangatnya ya dakwah ke seluruh alam bukan hanya di Indonesia aja kalau orang Islam tanyain pengen umur enggak pasti pengen pasti ada sempet tapi belum insyaallah ya pas puluh udah ada pas puluh udah bikin doanya kurang tawajuh jadi belum kalau berangkat kan insyaallah insyaallah alhamdulillah tapi rencana paling deket mau ada ini kemana udah ada rencana kemana misalkan setelah ini apa kebaran setelah hidup itu kemana belum tahu kalau urutnya nanti kan kita dimusawarain oh gitu ada beberapa rombongan dari beberapa orang dimusawarain dan kita ditafakut dulu ditafakut itu bahasanya dicek dulu didata dulu istri kamu udah kamu tinggalin uang belum dapurnya udah dicukupin belum anaknya udah harus penuh kadang ada orang yang saking jauhnya istri cuma ditinggalin sekian gak cukup buat 3 hari tinggal buat 2 itu kan jadinya dolem bukan maja di pahala betul mereka punya hak ya ya karena istri punya punya hak apalagi yang udah punya anak kan gitu insyaallah insyaallah targetnya ya di daerah Jawa Timur belum sama Indonesia Timur alhamdulillah terakhir Bang Reni pengen minta pesannya kepada orang-orang di luar sana yang mungkin masih menzurimi diri sendiri ya dengan minum lah atau apalah segala macam apa nasihatnya untuk ya mudah-mudahan mengambil jalan yang sudah pesertoni tempuh sambil berusaha cuma ke kamera kalau nasihatnya lebih ke diri sendiri dan kita sebagai manusia kalau subhanahu ta'ala ini ciptakan tidak abadi di dunia ini Allah menciptakan makhluk-makhluknya ini tidak abadi ada awal ada akhir ada kecil ada besar ada kanan ada kiri ada wanita ada laki-laki ada bulan ada bintang ada air ada api jadi sifatnya ini sementara meskipun kita kaya ya kayanya sementara gak mungkin selamanya gak mungkin selamanya orang miskin gak mungkin selamanya miskin orang ganteng ya gak mungkin selamanya ganteng jadi kalau orang Jawa bilang ya banyak ilang mati banyak ilang meninggal ini karena kita gak tahu nanti entah pulang dari sini habis Jum'atan atau habis sholat mau berangkat udah menjadi kehendak Allah yang paling pasti justru meninggal ya karena kita gak tahu kapan padahal malaikat maut itu mendatangi kita itu dalam sehari 70 kali didatengin baru ngapain lagi ngapain didatengin 70 kali ya kalau kita meninggal waktu tadarus kalau Allah ridha meskipun kaya raya setiap acara nongol di TV terus dalam hatinya pun ada sedikit kesombongan jadi dipandang orang gak dapet ridha nya Allah disengsara selama-lamanya terbil meskipun ahli maksiat tapi dia sering mau menolong sesama manusia punya ikhlas tanpa meminta imbal-bale dapet ridha nya Allah dapet semua apa yang diinginkannya dan itu pun selama-lamanya disuruhkannya Allah subhanahu wa ta'ala masya Allah alhamdulillah terima kasih setahun nih mohon selalu doain saya juga nasihatin saya juga ingetin saya juga terima kasih atas semua hikmahnya ini alhamdulillah dan biasanya kalau di episode episode kita yang ini kita tutup sama teman-teman semua kita ngajak untuk doa sambil muhasabah diri kita izin sama-sama sambil tutup dengan doa insyaAllah audzubillahimina syaitanirajim bismillahirrahmanirrahim la ilaha 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 anta subhanaka inikuntum minal zalimin astagfirullahaladzim 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 alladzim la ilaha 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 Ya Allah ini kami hambamu Ya Allah Yang amat sangat butuh Hidayah darimu Jadikan kami benar-benar sadar Bahwa hidayah darimu adalah Sebuah pemberian amat sangat mahal Ya Allah Jadikan kami memiliki hati Yang menyadari segala dunia Yang kami miliki jika tidak ada Hidayah darimu tidak ada arti Ya Allah Sedangkan kami pasti akan pulang ke hadapanmu Dimintai pertanggung jawaban Di hadapanmu Sedangkan engkau yang maha mengampuni Ya Allah Engkau tahu kami manusia yang pernah melakukan Kemaksiatan seperti apa di zaman dahulunya Ya Allah Engkau punya kuasa Menghukum kami atas dosa-dosa kami Kapanpun engkau mau Ya Allah Tapi engkau juga yang memberikan kami Kesempatan Untuk bisa bersujud Bertobat di hadapanmu Ya Allah Ya Allah Engkau yang maha baik Ya Allah Engkau dengan segala kekuasaanmu Yang sanggup menghukum kami Kapan saja Dengan segala macam Perkhianatan kami Dengan kemaksiatan kami Memaksiatimu Ya Allah Engkau juga yang memberikan kami Umur Kesempatan untuk bisa bertobat Tidak ada pun Ya Allah Maka dengan menghibah kami Mohon kepadamu Jangan kau biarkan kami Wafat Dalam keadaan dosa-dosa kami Belum kau ampuni Ya Allah Jangan kau biarkan kami Wafat Dalam keadaan Tobat kami Belum kau terima Ya Allah Ya Allah Kami meyakini Jika engkau tidak ada Niatan mengampuni kami Engkau sudah menghukum kami Semenjak kami dulu Bermaksiat Ya Allah Maka kami mohon Jangan kau biarkan Hidayah yang kau titipkan ini Hilang dari hati kami Ya Allah Izinkan kami wafat Mengucapkan kalimat La ilaha ilallah Izinkan kami wafat Mengucapkan kalimat La ilaha ilallah Muhammad Rasulullah Anugerahkan kami Hidayah selalu Di sisa usia kami Ya Allah Berikan petunjuk ke hati kami Jangan kau biarkan kami Tergelincir lagi Kepada sesuatu Yang kau tidak suka Setelah kau berikan kami Petunjuk Ya Allah Izinkan kami Di jalan yang kau ridho Ya Allah Pertemukan kami Dengan para sahabat Guru Lingkungan Yang membuat kami Tambah dicintai olehmu Ya Allah Jauhkanlah kami Dari segala hal Yang membuat kami Lalai Dari mengingatmu Ya Allah Ya Allah Ampuni hati yang sombong Yang merasa diri ini Sudah lebih baik Dari orang lain Ya Allah Ya Allah Ampuni diri yang bermaksiat Di saat sendirian Tidak ada manusia Padahal kau Sedang menyaksikan Setiap maksiat itu Ya Allah Sambil kau Saksikan maksiat kami Kau masih terus Memasukkan udara Ke ruangan kami Padahal kami Sedang mengkhianatimu Di dalamnya Ya Allah Maafkan segala kotor hati Yang merasa diri ini Sudah diampuni Olehmu Sudah merasa diri ini Sudah mendapat Kemuliaan Darimu Ampuni Ya Allah Sungguh kami Masih menzolimi Diri sendiri Dengan dosa Jika tidak kau Berikan hidayah Kepada kami Ya Allah Terima kasih Kau anugerahkan Kepada kami Orang tua Orang-orang yang Menyaingi kami Guru-guru Yang mengingatkan kami Lembutkan hati kami Untuk bisa terus Menerima nasihat Dari mereka Ya Allah Ya Allah Jangan biarkan kami Tergelincir Kepada sesuatu Yang kau tidak sukai Setelah kau Berikan kami Dan Ya Allah Terima amal Salih kami Ya Allah Kami tahu Amal kami Jauh Dari sempurna Ya Allah Tapi jika tahu Kau tidak terima Amal Salih kami Kepada siapa lagi Kami harus mengharapkan Pahala atas Amal kami Ya Allah Luruskan niat kami Ya Allah Yang mungkin Kadang tergoda Oleh pujian makhluk Oleh hadiah Dari makhluk Luruskan niat kami Hanya untuk Mengejari doamu saja Ya Allah Kami takut Jika sejauh ini Selama hidup Sudah beramal Tapi pulang Kehadapunmu Dalam keadaan Tidak membawa Pahala apapun Hanya karena kami Mengharap pujian Mengharap Masuk Media-media Mengharap Popularitas Dan yang lain-lain Ya Allah Ya Allah Jangan kau biarkan Ada ilah lain Di hati kami Selain hanya Engkau yang berkuasa Di hati kami Ya Allah Jauhkan kami Dari fitnah Fitnah yang membuat Kami luntur Dari keimanan Ya Allah Jangan kau biarkan Hidayah yang kau berikan Pada kami Hilang Ya Allah Ayuh mohon Padamu Ya Allah Anugerahkan kepada kami Kepada kami Keteruhdan yang Salih Salih Bersaksi mereka Mereka telah menjadi Orang tua yang baik Yang masih Mau Mengurus kami Mendoakan kami Meskipun kami Mungkin pernah Menyakitinya Meskipun kami Pernah memaksiatimu Ya Allah Izinkan Kepadamu Terima seluruh Amal solihnya Ampun Dosa-dosanya Angka tinggi Derajat Orang tua kami Guru-guru kami Ya Allah Izinkan kami Bisa menjadi Pahala jariah Bagi mereka Tak sanggup Kami membalas Jasa-jasa mereka Ya Allah Hanya izinkan Kami bisa jadi Pahala jariah Bagi mereka Ya Allah Maka terimalah Amal solih kami Yang jauh dari Sempurna ini Ya Allah Jaga kami Ya Allah Mulihakan Kedua orang tua kami Dan jangan Kau biarkan kami Wafat Dalam kekupuran Kau yang mohon Sekali lagi Wafatkan kami Dalam keadaan Khusnu Khatima Allahumma Ina Na'udhu Bika Min Khusnu Khatima Wa Na'udhu Bika Min Su'il Khatima Allahumma Ina Nasa'lu Karidaka Wal Jannah Wa Na'udhu Bika Min Sekhotika Wa Nahar Allahumma Ina Nasa'lu Kamin Khusnu Khatima Wa Na'udhu Bika Min Su'il Khatima Rabbana Atina Fit Dunya Hasana Wa Fil Akhirati Hasana Tawakina Azaban Nar Subhan Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun Wassalamuala Alhamdulillah Izzat Subhan Mohon selalu doain kami Nasihatin kami Terima kasih Atas pelajaran-pelajaran yang sudah diberikan Dari obrolan kita ini Dan teman-teman Kau pengen ngingetin ya Masya Allah Kalaupun dianggap ada hadiah yang paling mahal dari Allah Demi Allah Hadiah paling mahal itu adalah hidayah Bahkan kalau minta izin pun Ada orang minta Minta kaya Belum tentu Allah kasih kaya Ada orang minta Jabatan Belum tentu Allah kasih Bahkan ada orang Minta sembuh Belum tentu Allah kasih sembuh Dan bukan Allahnya pelit Ada orang Yang Allah tahu Ini dia kaya Bisa jadi maksiat Makanya gak Allah kasih kaya Ada orang Bisa gak jadi maksiat Kok bisa kaya Gara-gara gak punya duit Maka gak punya duit Dia itu pertolongan dari Allah Ada orang yang sakit Kok gak bisa disembuhi Nama Allah Bukan gak bisa Karena bisa jadi Allah tahu Dia bakal mudah ke surga Justru karena sakit Akan ada hari Dimana dia bersyukur Ya Allah Terima kasih Saya yang kanker Daripada saya Sehat tapi malah maksiat Tapi demi Allah Ada satu doa Yang tidak akan ditolak oleh Allah Yaitu doa Minta hidayah Bangun sepertiga malam Apalagi ini Ramadan Sebelum sahur Silahkan Dari sekian banyak permintaan Kamu minta Yahadi kolbah Petunjuk di hatimu Allah gak akan sia-siakan Allah hubah hidup kamu Allah hubah hidup siapapun Yang melihat Ketika udah hidayah Dapet Insya Allah Silahkan Mau diuji Kayak apa Jalan hidupnya Jadi kebaikan Lihat Yang udah pada Yang udah jadi maling Di negeri ini Koruptor Emang udah Emang pada miskin Enggak udah pada kaya Enggak ada hidayah Nyuri aja terus Yang selingkuh Istrinya lebih cantik Daripada selingkuhannya Bahkan Enggak ada hidayah Berzina aja terus Tapi kalau sudah Hidayah yang Allah Dapat Mau diuji Kayak gimana Bismillah Alhamdulillah Hari ini Kalau dapat banyak pelajaran Dari Ustaz Terima kasih banyak Sekali lagi Ustaz Dan Kalau sekali lagi Tetap ingin Kita bisa lebih nikmat Ibadahnya Gak seperti Saudara-saudara kita Di Palestine Jangan lupa Bantu mereka ya Salurkan melalui Rumah Zakat Jadi manfaat Hebat untuk Indonesia Dan Palestina Semoga episode kali ini Jadi manfaat Doakan kami Doakan Ustaz Ini juga Semoga kita Allah jaga Dan semua yang nonton ini Mudah-mudahan Allah nugerahkan Keistikomahan Dan iman Dan hidayah Dan ada manfaat Dari episode kali ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bagi kalian Yang ingin Men-support program ini Dan ingin Berkontribusi Dalam kebaikan Silahkan hubungi Nomor di bawah ini Terima kasih telah menonton